Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Kalo sekali ini saya akan membahas kabar gembira ya. Ini memang kalau kalian update ya mengenai Timnas, sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi ya mengenai kabar gembira ini. Karena kalian pasti sudah tahu ya bagaimana para pemain keturunan ya. Dua pemain yang akan menjadi bagian Timnas ini akhirnya ya. Disetujui oleh komisi tiga ya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ya ini sudah sah ya menjadi warga negara Indonesia, tetapi ini belum rapat di komisi lima ya setelah ya saya membuat pendan ini ya. Jadi belum ya saat saya membuat pendan ini, ini belum rapat. Tapi untuk di komisi lima jangan khawatir. Ini di jam tiga ya. Kalo nanti saya uploadnya lebih dari jam tiga, jadi mohon dimaklumi ya nontonnya. Oke jadi jam tiga akan rapat komisi lima ya. Dan nanti ya setelah di komisi lima akan disahkan, ya diparlipurnakan. Dan kemungkinan besar ya nanti setelah paripurna ya baru akan ada penanda tanganan atau eskap dari presiden ya surat keputusan dari presiden. Setelah keputusan dari presiden itu baru nanti disumpah WNP. Jadi ini alurnya masih tiga lagi ya teman-teman ya. Yang pertama di komisi lima mungkin hari ini selesai. Kemudian juga nanti ada separipurna. Kemudian setelah paripurna baru surat keputusan presiden. Setelah surat keputusan presiden baru nanti disumpah WNP. Nah mungkin begitu atau juga belum tahu ya. Di sini banyak yang DM kepada saya. Bang lalu apakah Oktober ini bisa berkejalan? Karena memang waktunya ini mepet. Dan dilihat juga kita merujuk pada pendaftaran dari bulan Oktober. Nah di bulan Oktober nanti siapa saja yang main ternyata itu akan didaftarkan oleh PSSI itu tanggal 22 sampai 28 ya. Kalau tidak salah ya. Saya mendapatkan info ini pemain yang main di Oktober ini harus didaftarkan di tanggal 22 hingga 28 ke AFC. Nah tetap. Dan ini menurut saya menjadi apa ya poin yang harus dikejar sekali. Yang harus dikejar oleh PSSI agar mereka ya semua ini bisa menjadi bagian jurnalasi Indonesia. Dan poin yang sangat bagus ya. Di sini saya akan menyampaikan ya. Peluang mereka berdua dan juga bagaimana ya rasa nasionalisme dari mereka berdua. Ini komitmennya ketika akan membelajar jurnalasi Indonesia itu sudah terungkap ya. Di rapat sidang DPR di Komisi 3. Nah saya akan membahas tuntas ya mengenai mereka berdua ini namun sebelum lanjut bagi kalian yang punya masalah ya di suhu badan yang mungkin baru mandi ya kurang dari setengah jam udah bau badannya ya. Ataupun ketika mungkin bekerja ya dengan aktivitas yang sangat berkeringat ya kemudian merasa tidak pede ketika dekat dengan teman-temannya atau lingkungannya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini full premium ya kalian bisa lihat ini yang terbaru ini bagus sekali ya. Nah ini yang terbaru ini terima kasih kemarin yang sudah banyak order ini. Ini saya memperkenalkan yang varian baru ini bagus sekali. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian untuk cek link di deskripsi ya karena promonya terbatas untuk yang ini ya. Ini harganya promo ya ketahanan wangi 10 hingga 20 jam. Jadi bagi kalian yang mau silahkan cek link di deskripsi ya. Ini bagus sekali karena non-alkohol dan juga tanpa campuran. Jadi 100% di bidang ini kalian bisa menikmati parfum premium. Oke jadi untuk dua pemain ini ya ini tadi sudah dibahas ya dan semuanya itu menarik sekali untuk kita kulik. Salah satunya ya saya akan bahas pertama dulu ya ini adalah sosok Eliano Johannes Reinders ya. Nah kita kan kalau kayak gini sudah tahu nama lengkap Eliano Reinders ini siapa. Nah Eliano Reinders ya dia memang lahir di Finlandia 2-3 Oktober ya 2004-2001. Nah kemudian keluarga negara saat ini itu Belanda, Metengah, ya kemudian klub saat ini PSI Zwolli dan kompetisinya itu di RIDVC ya di TRA 1 Belanda. Nah disini yang menarik kelompokan Eliano Reinders yang memiliki darah petunan Indonesia dari ibunya yang dimana kakeknya merupakan kelahiran Jakarta ya. Waktu itu masih bernama ini Master Cornelis di Jati Negara ya pada tahun 1942 ya. Kalian bisa lihat ya. Ini walau sebenarnya privasi tetapi memang dari TV Parlemen juga disiarkan. Jadi saya mengambil sumber dari TV Parlemen dan juga banyak dari media juga sudah di up ya dari foto kakeknya dan juga media pun juga sudah banyak yang mengetahui ya. Dan kemudian ternyata ibunya ya Angelina Seng Lekatong Paisin juga lahir di Jakarta 18 November 1976 ya. Artinya memang dari keluarga dari kakeknya saja ya kita sudah melihat bahwa Tijani Reinders ya Eliano Reinders ini sangat dekat sekali dengan Indonesia. Bahkan kalau saya lihat memang dirinya menjadi garis keturunan pertama lah ya sebelum nanti diturunkan oleh anaknya ya. Dan menurut saya kalaupun nanti anak dari Eliano Reinders ataupun Tijani ini menggelati mas Indonesia itu masih bisa ya. Karena akan masuk di hitungan seperempat Indonesia ya. Seperti sosok Ivariener ataupun Nathan Chow ya. Jadi kasutnya seperti itu. Nah ini bagus menurut saya ya agar nantinya itu bisa menjadi referensi kita. Kemudian yang selanjutnya ini profil Mesh Ligar. Dia lahir di Hummersport ya di Belanda ya 13 Mei 2001 ya. Usia saat ini 23 tahun kemudian juga berumai di FC 20. Kemudian Mesh ini memiliki darah Indonesia dari ibunya dimana nenek dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Nah jadi dari pihak ibunya ini semuanya ya nenek dan kakeknya itu kelahiran Indonesia dan waktu itu masih memiliki paspor Indonesia ya. Bernama Hendrik Victor Tombeng ya kakeknya ini. Lahir di Ambon 22 April 1904. Kemudian neneknya bernama Muhja Mukhtar. Lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Bahkan kalian juga bisa melihat ya antara neneknya, kudan kakeknya, kudan ibunya ya. Jadi sangat Indonesia sekali lah untuk sosok Mesh Ligar ini. Nah kemudian ayahnya itu bernama Vincent Franz Ligar ya. Dan juga ibunya bernama Linda Tombeng. Nah Tombeng ini salah satu marga juga ya yang dia mendukti. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya dari sini saja ya. Di Indonesia ini sangat kental banget. Mereka ini kalau saya ibaratkan sama saja pulang kampung kami di Latinas Indonesia ya. Dan ini bisa membuktikan ya. Apa yang saya bahas di sini ya. Ini dapat saya petik benang merahnya ya. Di sini mereka ini punya hak, teman-teman. 100% punya hak ya. Karena kalau kita bisa jelasin seperti ini ya. Sampai sedetail ini. Ini membuktikan ya. Hanya background-nya saja ya mereka ini mungkin tinggalnya di Eropa. Mungkin bahasanya ya. Tidak berbahasa Indonesia. Tetapi dari segi budaya. Kemudian juga darah. Itu sangat kuat sekali Indonesia-nya. Jadi ya ketika saya mendengarkan rapat DPR sedetail ini ya. Saya melihat bahwa kita tidak boleh lagi ya memetametakan bagaimana pemain keturunan itu ya. Mungkin berbeda sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya melihat memang tidak sedetail ini ya. Bagaimana rapat DPR di Komisi 3. Tetapi saya melihat dengan rapat yang singkat terbatas. Kita bisa tahu silsilah ya. Keluarga dari King Girls itu bagaimana. Kemudian keluarga dari sosok Eliano di mana ya. Dari mana. Kita tidak tahu di sini. Jadi dari sini kita sudah harus paham ya. Kita tidak boleh lagi memetametakan para pemain keturunan. Para pemain natifrasi. Ataupun pemain ropa dan lain sebagainya. Karena mereka semua sama di sini teman-teman. Mereka sama. Mereka memiliki hak. Dan mereka memang ya memiliki budaya. Dan juga ini teman-teman ya. Hubungan spesial dengan Indonesia. Dari sini pun kita sudah paham bahwa. Kita harus menghargai mereka. Dan kita juga harus patut berbangun. Karena mereka semuanya akhirnya bisa mengubah kemasi Indonesia. Nah bagaimana kalian paham dengan kabar ini ya. Gabungnya Mesildo dan juga Eliano. Yang kemungkinan besar akan deput di bulan Oktober. Apakah kalian optimis ya. Dua poin. Maaf maaf 6 poin. Saat mau lanjutin ada juga bahara ini. Kita bisa melalakkan. Silahkan dengan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax